Intro Aku lagi di Kampung Sumberagun, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Hari ini, aku dan Bayu dapat misi dari Mbak Cici untuk mencari tanaman pakis Aku sudah janjian sama Leksugi juga Katanya, dia mau langsung ke lokasi Tapi, Iki malah belum kelihatan Pieto Yang ada, malah Mbak-Mbak cantik, nyantai di pinggir kolam Walah, Pieto Iki, ngerep mendadak Enggak ngasih abah-abah Belum juga kerja, malawis basah semua Ngapa, Dul? Baik, Masa ini paduklah ngomong-ngomong Tapi rapopo lah, nanti juga kering sendiri Langsung ngumpulin pakis aja yuk Biar Mbak Cici gak kelamaan nunggunya Untung pakisnya seger-seger Pakis yang bisa dimakan Yaitu pakis yang masih muda Daunnya masih lemes Dan batangnya juga masih lunak Enak banget loh Dan gisinya banyak Boleh dicoba Dul, mati kelapa ya, buat nanti Oh iya, Mas Iki bagian kesukaanku Manjat kelopo Soale, aku bisa sekalian minum air kelapa muda Kesukaanku Nyoh, tak turunin semua kelapa mudanya Biar puas minumnya Kok Yono, Wai? Malah kepleset ini Untung aku sempet pegangan batang daunnya Jadi gak sakit-sakit banget Apa yang ini, Dul? Eh, apa yang ini, Dul? Kepleset licin deh Nalon-nalon, Tadun, Dul Beresnya, aku ambilnya ya Ya, 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 Mas Tentang salib dulu Ya, ya, ya Pakis, harus dicuci sampai bersih dulu ya Bosok semua bagian pakis Jangan sampai ada noda Atau bekas kotoran yang tersisa Lebih bagus lagi Kalau dibersihkan di air mengalir Setelah beres dicuci Pakis langsung dipotong-potong Kalau mau lebih gampang dikunyah Yuk tinggal potong kecil-kecil, Wai Ada yang pernah denger daun pedas? Atau pernah nyobain? Dauat unik ini Asli ini makanan khas kron rogo Seperti namanya Rasa daunnya memang pedas Karena ditambah sambal Unik toh? Kombinasi rasa yang gak umum inilah Yang membuat daun pedas Populer di Yogyakarta Biasane Ada tambahan kubis Toge dan seledri dalam daun pedas Kalau yang ini Ada tambahan tumisan pakis Bumbu tumisnya sederhana wae Hanya bawang putih Kemiri Ketumbar Dan garam Semuanya dihaluskan Bahan lainnya Tahu rebus Toge Cabai merah Dan teri asin Semuanya diiri Sesuai selera aja Kalau yang suka pedas Boleh dicampur cabai rawit Ini udah cukup belum ya kira-kira Oh udah banyak itu Udah cukup Yaudah Sekarang kamu antar bumbu halus ini Sama bahan-bahan ke Mas Bayu ya Biar cepat ditumis Oke mbak Toge-nya ini jangan lupa Oh iya 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 Di camur tumisnya sana ya Biar enak Oh iya iya Ini bahan buat bikin cendol peces Pak Bayu Oh iya Ini bahan-bahan sama bumbunya Oh iya ini udah semua ya Udah-udah semua Terima kasih ya mbak ya Iya mas Wis Gak pake lama Langsung tumis wayo Bumbu pakisnya masih seger Tumis bumbu halus dan teri Kemudian Tambahkan cabai merahnya Terakhir Tahu Toge dan pakis Aduk sampe rata Masaknya gak usah lama-lama Yang penting Tekstur pakis masih ada renyah-renyahnya Biar makin maknyus Pas dicampur daud Mbak Cici Kebagian tugas membuat daud Gampang kok Tinggal mencampur tepung tapioca Tepung beras dan air matang Aduk sampe rata Dan tidak ada tepung yang mengumpal Oh iyo Tambahin sedikit garam Supaya lebih gurih Kalau mau daudnya lebih meriah Boleh ditambahkan pewarna makanan Kalau sudah tercampur Langsung dipanaskan Ditunggu panas dengan api sedang Sambil terus diaduk Sampai mengental yoh Kalau sudah Langsung dicetak Wahey Gini cara mencetak daudnya Supaya gak lengket Ditampungnya pakai air Yang ditambah es batu Kemudian Adonan daud ditekan-tekan Dengan sendok Gampang toh Wih Tinggal diraci aja Dawat dan tumisan pakisnya Sudah siap semua Masukkan daud ke mangkok Kemudian Tumis pakis diatas Dawat bisa jadi pengganti nasi yoh Bahan temung tepungan yang kayak karbohidrat Membuat daud mengenyangkan Namanya boleh daud Tapi daud yang ini beda Gak hanya rasanya unik Tapi tampilannya juga menarik Pasti yang dirumah penasaran toh Pengen nyobain Kalau mau nyicipin Bikin sendiri wae yoh di rumah Hehehe Dawat yang biasanya dipasangkan dengan santan dan gula merah Setelah diganti tumisan pakis Ternyata enak-anak wae Malahan Sensasi rasa uniknya Bikin nagih Sub indo by broth3rmax